20 pembalap MotoGP akan melakukan parade mulai pukul 10 hingga pukul 11 Rabu Siang dari Istana Negara menuju Hotel Kempinski, Jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo akan berbincang dengan para pembalap dan memberi ucapan selamat bertanding serta melepas parade dari istana. Penutupan jalan sementara direncanakan dilakukan saat parade berlangsung. Masyarakat pun diimbau agar menghindari jalan MH Tamrin pada pukul 10 hingga pukul 11 siang untuk menunjukkan Indonesia siap menggelar balap internasional MotoGP. Mulai dari Mark Marquez, Johan Mir, Peco Barnea, Jack Miller. Jadi totalnya akan ada 20 pembalap termasuk juga di dalam rangkaian itu adalah pembalap Moto3 dan juga pembalap IATC dari Indonesia. Sementara itu Komisaris Pertamina yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Besuki Cahya Purnama, mengatakan kuota menonton di sirkuit Mandalika sudah penuh. Oleh karena itu, ia mengatakan hanya akan menyaksikan gelaran akbar ini dari televisi. Saya nggak nonton, kita hanya lihat persiapannya. Jadi kan nanti hari-hari juga sampai 60 ribu orang penuh sekali ya. Kita nonton dari TV aja lah. Ada pun operasi pengamanan MotoGP Mandalika resmi dimulai hari ini, selasa 15 Maret 2022. 3.000 personel kepolisian dan ten ini terjunkan di 47 detik pengamanan yang tersebar di area sirkuit Mandalika serta yang ada di hotel-hotel penginapan para pembalap dan kru serta ofisial. Penyiputan, CNN Indonesia